Ilmu makan di restoran gak bayar, malah dapet duit Bapak mau gak makan di restoran, gak bayar, tapi dapet duit Ibu mau gak belanja di pasar, gak bayar, malah dapet duit Sejak saya mengenal Allah, Ibu Bapak yang diramati Allah Saya tidak ada, saya dan istri saya, kami dengan izin Allah Tidak ada yang namanya pengeluaran Begitu Pak Ketua DKM dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Ihsan Iya yang kedua ini bener Dulu saya masuknya dari sana ya Iya dari sana masuknya Sejak saya kenal Allah dan Rasulnya, mengenal kitab suci Al-Quranul Karim Gak ada tuh yang namanya akuntansi saya itu, pembukuan saya, pengeluaran Pak, gak ada Gak ada Yang ada cuma pemasukan aja gitu Jadi investor punya hak untuk diberikan, uang ini dipakai untuk apa, kemana, ya itu gak ada sama sekali Akan ada keuntungannya itu 8% yang akan dibagikan kepada investor setiap tahun Tapi, ya saat ini belum diberikan, terus udah gitu ada janji bahwa nanti tiap tahun investor itu berhak menginap di Hotel City selama 12 hari dalam 1 tahun Saya tertarik, saya ikut Lagian di pengadilanmu bukan menang kalah, kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan Rumah gua aja kalau disuruh bayar Pak Ya harapannya sedang ini pokoknya ada, ada apa, etikan baik dari, pokoknya berdasarkan, usah disuruh bayar Pak Sedang-sedang hari ini seharusnya itu jawaban dari Kuru Terbukat, Kuru PT Indeks Nasindo, Saudara Haji Yusuf Mansur dan Joji Broto Suseno Akan tetapi, kami dapat kabar dari Panitra Pengganti bahwa kuasa hukum dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian Saudaraku kali ini kami ingin memberitahukan sebuah berita yang menarik Yaitu tentang perkembangan kasus gugatan dari 12 investor patungan usaha terhadap Jaman Norkotip Mansur Atau Yusuf Mansur dan PT Indeks Arsindo Juga Jodi Broto Suseno yang menjabat sebagai komisaris perusahaan Saudaraku, di awal video ini sudah kami tampilkan cuplikan pernyataan dari Bapak Ikwan Tony Sebagai pengacara 12 investor yang sebenarnya pernah tampil bareng Yusuf Mansur di acara Hutman Paris Saudaraku, kelanjutan video keterangan dari Bapak Ikwan Tony di awal video tadi akan kami tayangkan lagi setelah ini Namun, saya ingatkan kembali dukung channel Tanda Kejadian ini dengan cara menekan subscribe bagi yang belum Tekan like dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel Tanda Kejadian Saudaraku, ada 12 orang yang diwakili oleh Bapak Ikwan Tony yang menggugat Jaman Norkotip Mansur atau Yusuf Mansur Terkait investasi patungan usaha pembangunan Hotel City yang diduga mengalami wanprestasi atau ingkar janji Yang diduga ada unsur kebohongan dan penipuan atau akal-akalan Jadi, para investor yang berjumlah 12 orang tersebut menunjuk Bapak Ikwan Tony sebagai pengacaranya Guna menggugat kepada Jaman Norkotip Mansur atau Yusuf Mansur agar bersedia mengembalikan uang pokok dari investasinya Yang masing-masing ada paket yang berjumlah 10 juta dan ada yang berjumlah 12 juta Saudaraku, para investor meminta kepada Jaman Norkotip Mansur bahwa kalau investor berinvestasi sebesar 10 juta Maka tuntutannya juga dikembalikan uang pokoknya sebesar 10 juta Dan jika berinvestasi 12 juta, maka para penggugat meminta uang pokoknya dikembalikan 12 juta Namun dengan ditambah ganti rugi imaterial sebesar 250 juta untuk masing-masing investor Nah saudaraku, sebenarnya menurut pengakuan dari Bapak Ikwan Tony Awalnya para penggugat yaitu para investor tersebut menuntut ganti rugi imaterial sebesar 500 juta Namun dalam beberapa mediasi termasuk pada mediasi yang terakhir yang dilakukan pada tanggal 14 April tahun 2022 yang lalu Ternyata melalui kuasa hukumnya pihak Yusuf Mansur menolak Dan kemudian pihak Yusuf Mansur hanya menyanggupi mengembalikan uang pokok sebesar 10 juta Bagi yang berinvestasi sebesar 10 juta Dan bersedia mengembalikan sebesar 12 juta bagi yang berinvestasi sebesar 12 juta Dan akan ditambah dengan uang kerahiman ya Istilahnya dari pihak Yusuf Mansur Uang kerahiman tersebut sebesar 1 juta rupiah untuk setiap investor Jadi pihak Yusuf Mansur menolak memberikan ganti rugi imaterial sejumlah 250 juta Tentu saja pihak Yusuf Mansur menolak tuntutan ganti rugi imaterial yang sebesar 500 juta ya Saudaraku, jadi Yusuf Mansur menolak memberikan ganti rugi imaterial Tapi hanya bersedia memberikan uang kerahiman sebesar 1 juta rupiah Untuk masing-masing investor Rinciannya adalah Kalau yang berinvestasi 10 juta Maka investor akan mendapatkan uang pokoknya 10 juta Ditambah 1 juta uang kerahiman Sehingga menjadi 11 juta Nah, bagi yang berinvestasi 12 juta Maka akan dikembalikan uang pokoknya 12 juta tersebut Ditambah dengan 1 juta uang kerahiman Jadi investor akan menerima sebesar 13 juta rupiah Nah, ini yang disanggupi oleh pihak Yusuf Mansur Yang diwakili oleh pengacaranya Namun apa yang disampaikan oleh pihak Yusuf Mansur tersebut Ditolak oleh para investor yang mengugat Para investor mengharapkan pada pihak Yusuf Mansur Agar selain mengembalikan uang pokok Juga ditambah dengan kerugian imaterial Yang saat ini tuntutannya tidak lagi 500 juta Tetapi dikurangi atau turun menjadi 250 juta rupiah Nah, karena belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak Selanjutnya diadakan sidang pengadilan Yang sedianya kemarin itu Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Dilakukan mediasi lanjutan Ya, setelah terakhir tadi kami informasikan pada tanggal 14 April tahun 2022 Yang mengalami kegagalan Atau belum ada titik temu Nah, yang sedianya kemarin dilakukan persidangan di pengadilan Tanggerang Adalah mediasi lanjutan Yaitu tanggal 9 Juni tahun 2022 Namun batal juga dilakukan kemarin Karena ternyata kemarin itu dari pihak Yusuf Mansur Tidak bisa menghadiri satupun perwakilan dari pihak Yusuf Mansur Dengan alasan yang disampaikan adalah Karena ada temannya yang meninggal dunia Jadi mereka semua bareng-bareng tidak bisa menghadiri persidangan Nah, kondisi ini patut diduga Ya, hanya alasan yang dibuat-buat saja Mungkin patut diduga juga Karena mereka belum siap untuk menyusun jawaban Dari gugatan yang diajukan oleh para penggugat Sehingga mereka mencari alasan Untuk tidak menghadiri persidangan tersebut Nah, saudaraku Berikut ini kami sertakan penjelasan dari Bapak Ihwan Tony Yang kemarin hadir di pengadilan Yang menjelaskan tentang situasi dan kondisi di pengadilan kemarin Yang tidak bisa dihadiri oleh perwakilan dari pihak Yusuf Mansur Silakan disimak berikut ini Akan tetapi, kami dapat kabar dari Panitra Pengganti Bahwa kuasa hukum dari Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak hadir Alasannya apa Pak, mereka tidak hadir Pak? Alasannya itu dikarenakan ada rekannya yang di-ICU Jadi salah satu rekan mereka Berarti kan seharusnya salah satu dari rekan mereka Dan semuanya ikut di-ICU Orang tidak bisa jemukkan Seharusnya dari salah satu kuasa para penggugat Satu hadirkan, menyerahkan gugatan Satunya seperti itu Kenapa kok ini keseluruhannya? Kami menunggu, mungkin ada yang dilambatkan atau memang misalnya Jawaban yang masih kurang diskemakan sedikit rupa Sehingga alasan itulah yang menjadi sidang hari ini tertunda minggu depan Jadi hari ini seharusnya jawaban mereka ya Pak Siwan? Ya seharusnya jawaban dari penggugat terhadap gugatan kita Jadi sekarang ini yang kita tunggu-tunggu, yang kami tunggu-tunggu Dari hasil gugatan kita apa yang dijawab gitu loh Sehingga kan kita bisa tahu ya kan penjelasan dari mereka Cuma sampai saat ini ya belum kami dapatkan jawaban gugatan Yang kita ajukan kepada mereka Sebenarnya Mas Iwan, yang masih Iwan gugatan apa sih Mas? Yang kita gugat ya masalah investasi patung-patung saham Bateri gugatnya ya itu kita meminta supaya ada pertanggung jawaban Terhadap saudara Haji Yusumansu dan kawan-kawan Untuk membalikkan uang yang klien kami investasikan Untuk pembangunan hotel dan apartemen Umroh dan Siti di Tanggera Ya hotel city maksudnya Mas Iwan? Ya hotel city Lanjut Mas ketelangannya teman-teman yang lain Ya mungkin dari Mas Iwan bisa menambahkan Ya tadi juga terkait masalah sidang hari ini Semua dari pihak penggugat itu tidak hadir Sangat disayangkan juga oleh kami Karena tidak ada revansinya lah alasan itu Karena rekannya satu yang sakit tapi semuanya tidak hadir Jadi sangat tidak masuk logika kita Untuk apa? Untuk mewakili kan? Tujuan mewakili kan untuk pergantian Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri Itu kan bisa, tidak harus semuanya tidak hadir Ini yang kami menduga ada apa gitu kan Apakah memang belum siap jawabannya atau seperti apa Apakah kurang koordinasi antara mereka Nah itulah yang sangat kami sayangkan Dan juga itu menjadi catatan bagi majelis hakim Berkaitan ketidakhadiran dari para terbuga Tadi hakim sempat mengingatkan Kebetulan juga pas panitriannya juga sakit ya Jadi ketua hakim majelis juga menyampaikan Nanti mengingatkan kepada panitriah Kepada para terbuga Ya misalnya untuk mengindahkan Apa yang sudah menjadi peraturan dalam beracara Ya perdata Masa hakim bilang Kalau misalkan salah satu orang kampung sakit Masa semuanya harus ikut untuk ke rumah sakit kan? Nggak mungkin Nah sedangkan disitu juga di surat kuasa Mungkin di para terbuga sudah dijelaskan juga kan Yang menguasai secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Ya kurang kalau misalkan ini Semuanya istilahnya tidak hadir Salah satu mewakilkan Mengasih jawaban Itu kan hanya ngasih jawaban saja kan gitu Bisa Nah makanya kami duga Kemungkinan mungkin ketidaksiapan mereka Untuk menjawab Ya kan Menjawab formulasi gugatan yang kita gugarkan Di pengadilan negeri Tangerang ini Mas Ali mungkin mau ditambahkan lagi Kalau dari kami sih sebetulnya lebih kekecewaannya itu Ya tadi kan mungkin di surat kuasa itu Harusnya kan tidak harus semuanya itu yang tidak ikut Kan di surat kuasa itu substansinya Baik secara sendiri mau besar bersama-sama Jadi juga mandis mengingatkan bahwa Kok lo ya seperti ini tidak profesional gitu kan Tidak harus satu tidak hadir Masa semuanya tidak ikut Kan bisa disubstitusikan juga Andaikan misalkan mereka tidak bisa hadir ya Bikin saja surat kuasa substitusi Entah itu kepada apokat magang Atau kepada apokat yang lain Seperti itu ya Kami lebih kekecewaan aja sih Jadi tidak bisa melihat substansinya Jawaban dari gugatan kami itu Apa dari ininya ke mereka Mungkin dari itu saya saja Statement penutup Kepada saudara Haji Yusuf Mansur Maupun dan kawan-kawan Pertama juga sebagai komisaris di PP Inex Asino Bapak Jody Brodo Suseno Ya kalau bisa Segeralah ini diselesaikan Ya kami berharap Kalau bisa ya Kalau bisa Dalam proses beracara Pegata ini Kalau memang Mereka-mereka Saya maksudnya Saudara Yusuf Mansur Dan kawan-kawan Ada itikan baik Ya kan Untuk Mengembalikan Pokok Mengembalikan Pokok Investasi yang sudah Diserahkan kepada Saudara Haji Yusuf Mansur Itu dikembalikan Kami siap menerima Tapi dengan catatan Sesuai apa yang Ada di dalam Bugatan Maupun Kita kembali lagi Ke muara mediasi Maka kami Siap untuk mencabut Bugatan Ya kan Kalau tidak ya Kita sesuai Prosedur hukum ya Nanti biar hakim ya Istilahnya Memutuskan Mana yang Menjadi hak Klaim kami Untuk Saudara Haji Yusuf Mansur Tanggung jawab Baik itu Perugian material Maupun di material Itu harapan kami Saudara Haji Saudara Haji Demikian konten video Kali ini Semoga bisa memberikan Manfaat dan hiburan Kami ingatkan kembali Bagi yang belum subscribe Tekan subscribe Bagi yang belum Kemudian tekan like Share dan komen Dan juga tanda lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi dari kami Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih telah menonton Bersambung Terima kasih telah menonton